Tersangka terpengaruh, tersangka ingin menjadi kaya. Polisi menangkap dua pelajar di Maro, Sulawesi Selatan berinisial AD 17 tahun dan MF 14 tahun. Keduanya diduga telah menculik dan membunuh bocah berusia 11 tahun. Menurut polisi, kedua pelaku berencana menjual kinjal korban lantaran ingin cepat kaya. Kapol Restabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto menjelaskan tiga aspek dalam kasus ini. Pertama, aspek sosiologis, di mana pelaku terpengaruh oleh hal-hal negatif dari lingkungannya. Hal negatif yang dimaksud adalah tindakan AD yang mengakses situs jual-pelih organ tubuh manusia. Atas dasar itulah, AD nekat melakukan penculikan dan pembunuhan kepada korban. Kemudian, dari aspek psikologis, pelaku akan diperiksa terlebih dahulu kondisi kejiwaannya. Pasalnya, mereka sudah melakukan pembunuhan di usia remaja. Sementara dari aspek hukum, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Bagi pelaku yang masih di bawah umur, ancaman pidananya dikurangi setengah. Di hadapan penyidik, pelaku AD telah mengakui perbuatan keji tersebut. Ia mengaku ingin cepat kaya setelah mengakses situs jual-pelih organ manusia di internet. Dalam situs tersebut, nilai organ ginjal setara dengan 1,2 miliar rupiah. Tak hanya ginjal, AD juga berencana menjual organ tubuh korban lainnya seperti paru-paru. Namun, saat menawarkan organ yang hendak dijual, ia mengaku tidak direspons oleh calon pembeli. Sebelumnya, AD menculik korban MFS menggunakan sepeda motor di kota Makassar. Pelaku membawa korban ke rumahnya dan diminta untuk membersihkan rumah. Setiwanya di lokasi, pelaku MFS menganiaya korban hingga meninggal dunia. Jasad korban kemudian dibuang di sekitar Waduk Nipa-Nipa, Kabupaten Baros. Tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual-beli organ tubuh. Dari situ, tersangka terpengaruh, tersangka ingin menjadi kaya, tersangka ingin memiliki harta. Sehingga muncullah niatnya, tersangka melakukan pembunuhan. Yang rencananya, organ dari anak yang dibunuh ini akan dia jual. Ya, dari aspek sosiologis. Dari aspek psikologis. Setelah ini, tim penyidiri akan mendatangkan psikologis atau psikiatra. Untuk mengetahui sejauh mana tersangka ini, tega melakukan perbuatan pembunuhan ini. Yang ketiga tentunya aspek yuridis. Pihak kepolisian sudah mengkonstruksikan pidana ini. Kita cerah dengan pasal pembunuhan berencana, pembunuhan dan undang-undang perlindungan anak, undang-undang nomor 23 alam 2002. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News.